Pemirsa, terima kasih Anda. Masih di Anyu Siang, Pemirsa, kita ke informasi lainnya dipada ada seorang bayi di Gurugidul, Yogyakarta, yang diduga pengalami mempraktik saat lahir di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Wonosari, Jawa Tegah. Dan akibat hal ini, bayi tersebut mengalami kelumpuhan tangan kiri dan ibu bayi tersebut pun melaporkan dokter yang menanganinya kekehormatan disiplin kedokteran Indonesia. Nurul Hidayah Isnaya, seorang ibu di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta melaporkan seorang dokter spesialis objir rumah sakit ibu dan anak Al-Laudia ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pelaporan ini dilakukan atas tugas malapraktik yang menyebabkan anak keduanya mengalami kelumpuhan tangan kiri saat lahir. Jadian bermula saat Nurul merasa adanya kejanggalan saat melakukan pesanan di Rias Al-Laudia pada awal April 2023 lalu. Di tengah proses persalinan, Nurul sempat meminta operasi sesar namun pihak rumah sakit memaksa karas persalinan normal. Pihak rumah sakit pun lantas melakukan vakum tanpa persetujuan sang suami. Usai melahirkan, Nurul dan suami juga sempat ditolak untuk melihat kondisi sang buah hati. Pihak rumah sakit kemudian mengabarkan jika langan kiri bayi tidak bisa dikelangkan akibat proses persalinan. Ibu-ibu saya berhentung dengan vakum, tapi ibu tetap harus mengejar. Nah, disitu suami saya tidak tanda tangan infonfonsen. Padahal pada saat itu posisi suami saya kan masih sadar, masih bisa dimintain tanda tangan. Saya pun juga harusnya masih dikasih tahu imut tindakan itu karena apa. Karena sudah terlanjut juga, kita percaya sudah kesakitan, sudah tidak bisa berpikir ceris, suami saya juga tidak usah berpikir ceris, saat itu langsung dilakukan vakum. Berapa kali tarikan, kepala anak saya lahir, tapi belumnya tidak bisa lahir. Sementara itu, mediasi antara orang tua korban dan pihak rumah sakit alau dia berjalan buntu. Orang tua korban berharap pihak rumah sakit bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dari Gunung Gendulung, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, INews melaporkan.